Kami menolak bilpres curang yang berlangsung secara terstruktur, sistematis dan masif dan apalagi ada indikasi direkayasa dan disengaja. Ya kalau hak angket kan hak politisi DPR, tapi Partai Golkar dan koalisinya itu pasti akan menolak. Angkat paling bagus karena kita menyelidiki. Itulah yang kemudian saya usulkan waktu itu. Di bawahnya interpelasi. Minimum sebenarnya Komisi 2 memanggil penyelenggara pemilu apa yang terjadi. Kami siap dengan data-datanya dan di bawah kepemimpinan praksi terbesar, maka proses DPR bisa berjalan. Saya yakin Partai Koalisi Perubahan siap untuk menjadi bagian. Hak angket, Pak Gajar mengusulkan hak angket memilu ke DPR dan kita nge-respon ke Presiden. Ya itu hak dikukurasi, gak apa-apa. Tapi kalau hak angket itu membatalkan, Pak. Pemeriksa PDP mendorong hak angket untuk bergulir di parlemen. Namun apakah hak angket ini akan benar-benar bergulir pada masa sidang yang akan dibuka? Ketua DPR Puan Maharani pada bulan Maret 2024. Untuk membahasnya, telah bergabung bersama kami, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Fraksi Nasdem, Bapak Sahan Bustofa, dan Pegamat Komunikasi Politik Kedai Kopi, Mas Henry Satrio. Selamat malam, Pak Sahan. Selamat malam, Mas Henry. Selamat malam, Mbak Nara. Selamat malam. Baik, pertanyaan pertama kita ke pasahan. Terlebih dahulu pasahan apa sebutnya makna dari pernyataan dari Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Suriak Paloh, soal dukungan terhadap usulan hak angket yang digulirkan oleh PDIP ini. Yang pertama, apa yang disampaikan dari umum. Sebenarnya dari koalisi perubahan itu sedikit lebih maju. Dari inisiatif utama hak angket. Pertama, ketika BDIP mengulirkan inisiatif untuk melakukan hak angket, koalisi perubahan juga melakukan pertemuan para sekjen. Dari pertemuan para sekjen, sudah menyatakan bahwa kita akan support inisiatif dari BDIP. Pala sekjen, para sekjen. Dari pertemuan para sekjen, yang harusnya Pak Ganja atau oleh berapa yang BDIP ini. Tapi kita ingin melihat apa ada kebacatan itu adalah langkah-langkah konggrip langkah-langkah anjir menuju ke mana hak-akhir. Apa yang sudah dilakukan misalnya. Jadi apalagi kita akan memberikan tugasnya. Jadi kalau PDIP karena ini adalah hak kontisional sebagai takutnya. legislatif, perlu dihormati, perlu terkait, harus dihormati. Ini kita keluar, tapi kembali kami akan memiliki lantai dari inisiatif utama yang memiliki hak angket, yaitu dari BDIP. Baik, pasang kita ke Mas Henry. Mas Henry ini wacana hak angket kan menjadi bola panas. Namun memang kita dengar sampai saat ini BDIP belum memberikan pernyataan resmi soal hak angket ini. Padahal kan BDIP diharapkan menjadi inisiator dari hak angket. Tanggapan Anda Mas Henry? Ya, menurut saya sih dimulai aja dulu dari koalisi perubahan juga nggak apa-apa. Lalu kemudian baru sambil melakukan komunikasi yang intens dengan BDIP terjualan. Saya memahami sih karena BDIP terjualan kan paling besar loh. Praksinya di DPR. Tapi kalau menurut saya dengan adanya gonjongan diri ini tidak salah juga kalau kemudian koalisi perubahan yang menginisiasi hak angket ini. Jadi jangan membebankan BDIP terjualan menurut saya. Nah, dari sisi rakyat sendiri kan ada beberapa pertanyaan ya tentang hak angket ini. Apa yang kemudian mau dikejar? Yang pertama misalnya apakah pilpres saja yang penuh dengan kecurahan yang akan menjadi topik hak angket atau pemilih secara keseluruhan. Kalau pemilih secara keseluruhan mungkin ada partai-partai politik yang nggak lolos seperti reaksi itu senang banget tuh dengan hak angket ini ya. Karena dia bisa konten gitu ya terhadap reaksi masyarakat tentang juga bukaan secara keseluruhan. Nah, kemudian yang kedua bila ada pilpres saja apakah kemudian mobil khusus sudah ngasar tentang pelanggaran etika yang mengulihkan senyalonannya Mas Gibran atau Meniraka. Misalnya dengan MPMK kemudian keputusan BKPK terhadap diskriminannya pendaftaran Mas Gibran. Jadi, berbagai pertanyaan itu sebetulnya mulai mengembutkan barang-barang saat dan itu menurut saya koalisi perubahan juga belum secara gagal menjelaskan untuk masyarakat kira-kira hak angket yang mana yang akan ditinggikan. Karena kan kalau misalnya dari judul ini aja, Mula Panaksa Angket Pemilih 2024, artinya menurut pendapat saya ini juga menyakut tentang pilat. Bukan hanya pilpres, padahal antara pilpres ini dua hal yang berbeda sama Mas Gibran atau perolehan suara dari Gerindra dengan Prabowo. Nah, itu kan belum benar juga. Tapi kalau dalam hal ini menurut saya, kalau memang mau dimulai, ya dimulai saja. Oleh koalisi perubahan sambil kemudian membuka komunikasi dengan PBI Perjuangan dan P3. Yang paling penting saya setuju tadi dengan apa yang disampaikan oleh bangsaan bahwa ini, hak angket ini adalah untuk merespon dugaan kecurangan. Bukan untuk merespon kekalahan. Karena itu dua hal yang berbeda. Dan semoga saja tujuan yang tadi disampaikan oleh Metro TV bahwa ini adalah untuk perbaikan demokrasi dan undang-undang bisa terjadi. Tapi menurut saya, ini harus segera dimulirkan supaya sebelum 20 Maret pekat waktunya itu sudah ada langkah baru dalam menyikapi dugaan kecurangan Pak Saan dan juga Mas Hendri. Tapi sebetulnya pertanyaan pertama nanti ke Bang Andrias adalah bagaimana, sejauh mana sebetulnya wacana hak angket ini dibahas di internal PDIP sendiri? Ya, setelah iwacana ini muncul di PDIP perjuangan kita sedang mengumpulkan bahan-bahan dan juga dasar-dasar argumentasi-argumentasi yang perlu disampaikan ya tentu pada, ya kalau antara lintas fraksi tentu disini di Paslon 1, kemudian ya dengan teman-teman di Paslon 3 dan tentu kemudian dengan teman-teman di Paslon 1 dan saya kira respon yang sangat bagus, sangat positif dari teman-teman tiga partai terutama Nasdem, kemudian PKB, juga PKS yang memberikan respon positif terhadap rencana atau wacana ya, hak angket ini gitu. Oke, Bang Andrias memang dari parpol koalisi perubahan ini kan sudah menyatakan siap mendukung hak angket yang digulirkan oleh PDIP nah tapi bagaimana dengan koalisi parpol di Kubu Ganjar Mahfud sendiri? ya itu tadi yang saya sampaikan tadi bahwa hak angket itu kan harus didukung dengan dasar-dasar argumentasinya kan dan itu yang sedang dilakukan dan sudah dikomunikasikan dengan teman-teman di Paslon 03 dan saya mendapat apa ya saya baca juga di media bahwa respon yang positif juga dari teman-teman di Paslon 01 sehingga saya kira ini satu langkah yang bagus untuk kemudian ya sampai dengan memwujudkan ya hak angket ini sekarang ini kan posisi di DPR kan kebanyakan masih masyarakat dan kebanyakan anggota masih didakil masing-masing gitu saya sendiri juga masih di daerah baru minggu depan akan kembali ke Jakarta Nah Bang Andrias, apakah ketua DPR sekaligus alit PDP Mbak Puan Maharani ini akan membuka peluang hak angket langsung bergulir pada bulan Maret 2024 saya belum bisa mengatakan seperti itu karena ini sedang dibicarakan di lingkungan masing-masing di partai kemudian disampaikan kepada partai-partai yang lain fraksi-fraksi yang lain ya terutama di sini seperti yang tadi saya katakan di lingkungan 01 terutama pimpinan-pimpinan partai sudah dikomunikasikan dan akan dikomunikasikan dengan teman-teman di pastai 01 gitu jadi proses ini kan yang sedang berjalan gitu dan penting juga bahwa dasar-dasar argumentasi untuk dilaksanakan hak angket ini untuk memperoleh dukungan dari ya baik dari di dalam DPR juga di luar DPR dalam hal ini tentu masyarakat karena masyarakat lah yang paling berhak untuk apa ya menikmati merasakan pemilu yang fair dan adil dan itu juga harus dikomunikasikan nah sehingga proses-proses ini penting untuk kemudian sampai pada dilaksanakannya hak angket ini oke Pak Saan dari koalisi perubahan sendiri ini komunikasinya memang sudah sejauh mana sih dengan PDIP ataupun koalisi di Ganjar Mahfud ini kita dalam prosesi menunggu ya menunggu menunjukkan komunikasi untuk membahas terdekat 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 tapi kalau tadi yang dikatakan baik saja kalau kita ada sisi prinsip 3-4-T ini sudah sebenarnya tidak dapat salah untuk dikatakan terdekat posisi dalam komunikasi baik Pak Saan kami mohon maaf harus potong tapi audionya tidak dapat terdengar jelas mungkin bisa lebih didekatkan lagi untuk kemudian kami bisa mendengar lebih jelas pernyataan dari Pak Saan silahkan silahkan Pak Saan ya Mbak jadi gini posisinya gini kalau dari koalisi perubahan khususnya Nasden itu dengan bertemunya Sekjen Partai Ketua Umum Partai itu sudah memperlihatkan kesungguhan apa kami untuk memberikan dukungan terhadap PDIP yang ingin melakukan hak angket jadi kita akan dukung nah makanya kita menunggu menunggu untuk pembicaraan lebih lanjut membicarakan terkait dengan langkah-langkah terkait dengan hak angket misalnya apa tentu dokumen seperti Bang Andrea sampaikan dari sisi mekanismenya kan gak susah 25 anggota lebih dari satu praksi mengajukan hak angket disertai dengan dokumen-dokumen yang apa bisa dipertahui jawabkan plus bukti-bukti nah ini kan disiapkan oleh inisiatat utama dikomunikasikan dengan yang akan memberikan dukungan jadi dari sisi dukungan kita bulat akan memberikan dukungan terhadap hak angket yang diusulkan oleh PDIP jadi ini ini posisi kita jadi sedang menunggu saja kita menunggu saja apa langkah dari apa PDIP Bang Andreas sekarang ini kan masih di level ini kalau saya melihat ini masih di level elit-elit ya belum menjadi sebuah keputusan bulat dari partenya kenapa? karena memang kita menunggu bukan hanya setelah dari ketua umumnya tapi ajakan dari ketua umum untuk bisa bertemu membahas langkah-langkah terkait dengan hak angket oke Bang Andreas tanggapannya ya betul jadi pertama ya tentu di level pimpinan bacana ini ya di samping mempersiapkan dokumen yang merupakan dasar-dasar argumentasi untuk pengajuan hak angket ini pertemuan antar pimpinan untuk kemudian ya kita ya menawarkan dan kemudian kalau ada hal-hal yang perlu dirumuskan bersama itu akan dirumuskan bersama oke sehingga ini menjadi suatu usulan bersama antar ya fraksi-fraksi melalui para anggotanya tentunya oke secara prosedural kita membutuhkan 25 anggota dari satu fraksi cukup untuk mengusulkan kemudian di dalam rapat yang dihadiri oleh setengah dari 50% dari anggota DPR dan itu kalau ya paslon 1 dan paslon 3 duduk bersama saya kira ya prosedur itu bisa dilaksanakan untuk kemudian dibentuklah ya pansus untuk hak angket ini gitu oke kan intinya kan kesitu sebenarnya jadi bagaimana dukungan di dalam DPR itu ya tentu dikomunikasikan juga kepada masyarakat supaya masyarakat juga mengetahui apa isi daripada angket ini dan kemudian setelah itu ya kalau disepakati disetujui semua dan ini kemudian akan dibentuk ya pansus angket untuk ya menggali melakukan penyelidikan yang lebih jauh terhadap materi-materi yang sudah dirumuskan secara bersama tadi jadi prosedurnya seperti itu oke itu prosedurnya ya kita kembali ke mas Henry mas Henry apakah kemudian Anda juga melihat hal yang sama tadi dikatakan oleh pasahan bahwa ini baru kemudian obrolan di level elit belum keputusan bulat dari partai dalam hal ini dalam PDIP gini Mbak Nara itu harus segera diklarifikasi oleh Mbak Angsaan itu karena dari apa yang disampaikan Mbak Angsaan saya kok membacanya begini koalisi perubahan sebetulnya menerima hasil pemiliu 2024 tapi bila PDI perjualan akan lakukan angket maka partai-partai dalam koalisi perubahan itu akan mendukung nah kenapa saya katakan demikian karena dari tadi kalau PDI perjualan kalau PDI perjualan seperti gumpanya itu ada di PDI perjualan menurut saya Mbak Nara itu harus diperjelasin oleh kakangsaan apakah betul interpretasi saya bahwa koalisi perubahan sudah menerima hasil pemiliu 2024 tapi bila PDI perjualan mengajukan angket partai-partai politik dalam koalisi perubahan akan mendukung nah itu gimana tuh kira-kira kakang mohon maaf soal nanti koalisi perubahan apakah menerima ya kan ada dua hal nih pertama koalisi perubahan terkait dengan soal piret yang kedua masing-masing anggota koalisi perubahan terkait dengan soal piret ya ini ya ini dua 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 hal nih ya yang pertama yang terkait dengan soal apakah nanti menerima atau tidak hasil pemilu ini kan masih berjalan kan gitu loh ini kan pemilu belum selesai ini kan belum ada hasil kan gitu loh kan ini kan belum ada hasil nih pemilu jadi pemilu belum ada hasil nah ketika KPU menetapkan hasil pemilu apakah itu terkait dengan pilpres apakah itu terkait dengan fileg baru kita akan bersikap nah apa sikap kita dan ketika kita sudah menerima itu akan maju yang ini kan berbeda dengan hak angket dan gitu loh hak angket ini ini adalah sekali lagi wacana yang bergulir awalnya dari calon presiden 003 saya sampaikan mas ganjar itu mengatakan hak angket setidaknya interpelasi dan paling tidak komisi dua memanggil nah saya dalam kapasitas komisi dua itu tanpa mas ganjar sampaikan pasti akan panggil yang namanya penyelenggara kenapa karena ada mekanisme rapat kerja ada meresak RDP RDP dengan penyelenggara pemilu pasti akan membicarakan pelaksanaan pemilu evaluasi terhadap pemilu nah kalau kita belum menerima hasil pemilu dianggap ada masalah komisi dua bisa naikkan menjadi panjang di panjang juga komisi dua bisa naikkan lagi kepada pansus kalau memang belum bisa menerima itu jadi ada mekanisme di komisi dua dan itu pasti akan dilakukan begitu masuk masa sidang komisi dua pasti agenda pertamanya adalah rapat kerja dengan KPU membicarakan terkait dengan soal pelaksanaan dan evaluasi pemilu 14 Februari yang lalu baik Pak San sekarang saya akan ke Bang Andres dulu ini mengenai bayangan hak angketnya ini tadi seperti apa apakah akan menyebabkan soal pilpres saja atau pilek atau pemilu secara keseluruhan atau bagaimana hak angket itu adalah hak penyelidikan terhadap penyelenggaran negara yang berkaitan dengan undang-undang yang disini tentu undang-undang pemilu terus kemudian proses pelaksanaannya nah disitulah saya kira pemahaman pemahaman umum tentang hak angket itu seperti itu jadi ini merupakan satu proses proses dari proses sebelumnya sebelum dari pelaksanaan hari itu kemudian pada hari dan pelaksanaan setelah jadi materi-materi yang berkaitan dengan proses penyelenggaran pemilu ini nah ini yang harus kemudian kita kita kumpulkan dan kemudian dengan dasar-dasar argumentasi yang ya tentu dibicarakan secara bersama untuk kemudian baru kemudian diajukan sebagai hak angket yang ya tadi secara prosedur tadi oleh 5-25 orang sebagai inisiator kemudian kalau disepakati itu dan kemudian ya dibetuklah Pak Ansus untuk hak angket ini gitu jadi ya prosedur ini sementara saat ini kan kita semua tahu bahwa proses penghitungan ini sedang berjalan jadi ini bukan hanya soal sengketa pemilu kalau sengketa pemilu itu ya di Mahkamah Konstitusi tapi itu juga bisa dilaksanakan bisa dilaksanakan sengketa pemilu tapi juga aget ini juga secara politis bisa dilaksanakan jadi itu karena Anda bertanya makanya saya jelaskan ini gitu karena sekarang banyak isu bahwa ini ada masalah jadi kalau ada angket kalau memang tidak ada soal kan bagus saya ingin menghilangkan pemilu dia tak usah khawatir bagi yang menuntut kalau hasilnya bagaimana itu kan juga baik dia tak usah kita memiliki apa-apa kalau memang tidak ada apa-apa ya jangan jadi buat kalau memang tidak apa-apa banyak menjadi klanifikasi terkecuali kalau ada memang tidak apa-apa ada takut biasanya begitu saja pemirsa kita akan lanjutkan kembali perbincangan Bang Andreas tadi masih menyoal mengenai bayangan hak angket ini seperti apa materi objek angketnya akan seperti apa Bang Andreas ya objek angket itu adalah penyelenggara negara dan penyelenggara negara ini adalah ya disini tentu ya pemerintah eksekutif kemudian penyelenggara pemilu baik itu pelaksana pemilu KPU Bawaslu jadi hal-hal yang berkaitan dengan pemilu ini jadi penyelenggara negara itu eksekutif juga lembaga-lembaga negara yang mempunyai keterkaitan dengan stakeholder daripada pelaksanaan pemilu ini nah sehingga disini hak angket itu ya secara politik diajukan oleh anggota dewan dengan diikuti disertai dengan dokumen dokumen-dokumen yang berisi tentang ya dasar-dasar mengapa hak angket tersebut dilakukan ini untuk dikomunikasikan kepada ya oleh inisiator inisiator itu 25 orang bisa bisa lebih juga dari satu fraksi atau lebih dari satu fraksi kemudian ya setelah disetujui oleh anggota-anggota ya oleh yang mereka yang memberikan dukungan itu kemudian dibawa ke ini dibawa ke paripurna oke dibawa ke paripurna untuk kemudian eh di paripurna itu harus di apa di dihadiri oleh 50% anggota nah oleh karena itu proses untuk mewujudkan hak angket ini tentu perlu ada komunikasi di intas elit-elit partai terutama pimpinan-pimpinan partai untuk kemudian kita mempunyai positioning yang sama terhadap materi daripada hak angket ini jadi ini adalah hal yang sangat biasa gitu di dalam fungsi pengawasan daripada DPR yang diatur oleh konstitusi diatur oleh undang-undang dasar dan juga di dalam undang-undang apa undang-undang MD3 nomor 17 tahun 2014 itu di diatur untuk kemudian yang kalau dibutuhkan dilaksanakan dan hal-hal hari ini kan kita tahu gitu bagaimana pelaksanaan dari apa pemilu ini baik proses sebelumnya pada hari hal dan pasca pemilu yang belum selesai ini gitu dan ini menyangkut penghitungan yang sedang berjalan jadi ini tidak sekedar bukan sekedar sengkita pemilu tetapi menyangkut keseluruhan dari pelaksanaan penyelenggaran pemilu ini baik mas Henry untuk kalkulasi politiknya memang seperti apa untuk parpol ataupun untuk menjadi inisiator hak angket ini kalau menurut saya tidak ada konsekuensi negatif dari partai politik bila mengajukan hak angket jadi kalau kemudian nanti perjuangan mulainya ataupun partai politik yang berada di bawah koalisi perubahan mulai ya menurut saya itu akan menjadi caratan positif dari masyarakat sepanjang hak angket itu dilakukan untuk memang menyelidiki adanya TSM dibanuh curangan jadi bukan karena kalahan dan menurut saya seharusnya memang kalau tujuannya baik inisiatif ini harusnya segera saja dilakukan baik itu oleh partai politik koalisi perubahan maupun partai politik yang mengusung mas ganjar memang keadilan PDI perjuangan itu akan menjadi sebuah obat psikologis yang kuat sekali bagi para wakil rakyat yang mencoba untuk menyalurkan aspirasi rakyat mencari keadilan pada saat pelaksanaan pemilu 2024 yang lalu tapi menurut saya Barara paksaan Bang Andreas Parera kalau bisa dilakukan sebelum keputusan dibacakan oleh KPU tentang pemilu 2024 pertanyaan besar dari masyarakat itu tadi apakah kemudian pemilu secara seluruh hak atau hanya pilpres 2024 saja nah itu kira-kira kalau tujuannya baik mohon bisa disegerahkan tapi kalau memang dilihat kemudian diperhitungkan oleh para partai politik ini hanya sekedar sebuah wacana lebih baik wacananya dihentikan tapi yang ingin dilihat oleh rakyat adalah bagaimana inisiatif ini bisa bergulir baik itu diinisiasikan oleh PDI Perjuangan maupun Koalisi Perubahan yang terdiri dari PKB Nasdem dan PKS kira-kira demikian Mbak Rara oke kita ke Pak Saan Pak Saan apabila kemudian hak angket ini kan kemudian masih membutuhkan waktu karena harus ada komunikasi-komunikasi seperti itu untuk dari komisi dua sendiri mengenai soal RDP dengan penyelenggara pemilu ini apakah kemudian kapan akan dilakukan dan siapa saja nantinya dipanggil dan dimintai keterangannya masa sidang ini kita akan mulai tanggal 4 Maret tanggal 4 Maret nah kalau misalnya Maret kita mulai ya kira-kira di minggu pertama masa sidang dibuka kita akan mengagendakan untuk rapat kerja atau RDP dengan penyelenggara pemilu penyelenggara pemilu pemerintah dalam ini kemenda agri dan DPR komisi dua jadi KPU Bawasu DKPP mendagri dan tentu agenda yang akan kita lakukan terkait dengan soal pelaksanaan dan evaluasi terhadap pemilu 14 Februari yang lalu pasti kita akan menanyakan itu semua semua yang berkembang di masyarakat semua yang apa yang menjadi pembicaraan di masyarakat itu pasti akan dipertanyakan kepada penyelenggara maupun kepada pemerintah karena komisi juga merepukakan representasi dari praksi-praksi yang ada di DPR jadi komisi dua pasti karena itu terkait dengan fungsi pengawasan kami di komisi dua jadi pasti ini akan jalan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang terkait dengan soal pelaksanaan pemilu nah kembali ke soal angket soal angket memang membutuhkan proses tadi syarat-syaratnya kan jelas tuh diusulkan oleh 25 anggota lebih dari satu praksi gak bisa satu praksi dia minimal lebih dari satu praksi minimal dua praksi misalnya yang kedua disertai dengan dokumen yang bisa dipertahun jawabkan disertai dengan apa fakta-fakta bukti-bukti data-data yang memadahi untuk dilangsungkannya angket nah ketika ini sudah ada diusulkan kepada pimpinan DPR nanti pimpinan DPR itu akan membawa kerapat BAMUS dari BAMUS disetujui akan dibawa ke paripurna nah di paripurna apakah nanti angket ini akan berlangsung atau tidak ini nanti tergantung dari rapat paripurna nah kalau dari sisi kalkulasi politik misalnya kalau yang mengusulkan angket jumlahnya praksinya anggota praksinya itu melebihi 50% plus satu maka angket akan jatuh tapi kalau ternyata di paripurna yang mengusulkan angket praksi-praksinya kalah maka angket akan kandas makanya kenapa kami penting misalnya dari koalisi perubahan ini untuk menunggu langkah konkret dari PDI perjuangan terkait dengan apa langkah-langkah apa angket itu tadi karena PDI perjuangan itu adalah inisiator utama nanti akan menjadi pemimpin dari angket ini jadi hak angket ini karena tadi yang pertama yang inisiator utamanya dan sebagainya kami memberikan dukungan memberikan support baik kita tunggu saja bagaimana komunikasi-komunikasi dan proses selanjutnya apakah kemudian hak-angket ini dari wacana akan terrealisasikan seperti apa kita tunggu saja dinamika ke depannya terima kasih Pak Saan Bang Andreas Mas Henry telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News Jelajahi Cara Baru mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!